Akulah hantu itu, yang akan menuntut hutang nyawamu. Dasar wantak iblis. Hei, ada masalah apa ini diajak? Tak mas mundur saja. Ini urusan saya. Tidak bisa. Kamu istriku. Sebenarnya, kamu ini siapa? Aku Lasmini. Dari Gunung Lawu. Dan aku punya urusan dengan istrimu. Yang bekas pembunuh bayaran itu. Apa? Oh, rupanya kau belum tahu siapa murjiah dulunya. Dia adalah orang bekas pembunuh bayaran. Dan budak seks itu menggumbayan. Cukup! Mulutmu kotor Lasmini. Kalau begitu, aku akan membersihkan mulutku dengan darahmu. Kalian berdua, serang dia! Kamu sudah keterbangun. Terima kasih telah menonton! Iblis, kamu Lasmini! Kalau aku iblis, lantas kamu apa? Apa yang kamu lakukan lima tahun yang lalu terhadap keluarga dan calon suamiku? Kau membantai keluargaku. Apa kau merasa? Kau bukan iblis? Diajang! Lebih baik kau mundur, Demak. Aku akan membunuh istrimu. Kalau begitu, bunuh aku dulu. Ayah, bagus utara anakku. Kau siapa nyemurjiah, ha? Aku hanya melindungi ayahku. Jika kau ingin membunuh wanita itu, silahkan. Aku tidak akan menghalangimu. Kurang aja. Pergi kemana dia? Murjia! Keluar kau! Aduh, jangan! Jangan jadi mengonok! Iki nyong eke, Nek. Lasmonok! Gara-gara kau, Murjia jadi tidak ada. Sekarang, aku akan berurusan denganmu. Yalah, belek ke semenel, dan bagus. Kenapa kok bengong? Kayak anak ayam, nelen biji ke dong-dong. Cantik sekali wanita itu. Aku akan mengejarnya. Lasmonok, kau tinggal di sini. Raden, sama Kidemang gimana? Adul. Boleh, aku duduk di sini. Duduk saja di tempat yang lain. Aku ingin kenal denganmu. Kalau sudah kenal? Siapa tahu bisa menjadi teman. Kau sudah menggagalkan urusanku. Sekarang, kau coba basa-basi. Dasar laki-laki. Duduklah. Namaku Bagus Utara. Siapa namamu? Aku lasmini. Aku tidak suka kau ikut campur dalam urusanku. Tidak. Aku hanya ingin berteman denganmu. Urusanmu dengan Murjia, bukan urusanku. Kalau Kidemang ayahmu, pasti Murjia adalah ibumu. Wanita itu merebut ayahku dari ibuku. Lalu, kenapa kau datang pada ayahmu? Ada urusan keluarga. Terus, kenapa kau malah mengejarku? Bukan mengurusi urusanmu sendiri. Mengejarmu juga bisa menjadi masa depanku. Tapi sebelum urusanku selesai, kau jangan mengganggu ku. Aku akan mencarimu setelah urusanku selesai. Kau mau pergi kemana? Tawangmangmu. Lasmini, maafkan soal tadi. Hati-hati. Ada apa ini? Tidak tahu. Dia terjatuh, Juragan. Murjia. Dia cuma pingsan. Bawa dia ke dalam. Baik, Juragan. Ayah. Apa yang terjadi sekarang? Itu adalah pilihan ayah sendiri. Dulu ayah tidak mau mendengarkan kata-kata saya. Ini akibatnya. Yang penting, permintaan ibu sudah saya sampaikan. Ibu meminta tanah di Tawangmang. Untuk usaha. Supaya tetap bisa hidup. Maafkan ayahmu bagus. Mengenai tanah itu, itu memang sudah hak ibumu. Ambillah. Terima kasih, ayah. Saya tidak bisa lama-lama di sini. Saya harus segera kembali. Den bagus. Tunggu, ye. Allah, lerong aja. Den. Tunggu, Den. Pokoknya kamu harus pulang ke kanjeng ibu. Aku mau ketawangmang. Ngapain, ye ketawangmangu sekarang? Lebih baik ke Polonia dulu. Ngomong langsung sama ibu bunda. Jangan pakai titip amanat, gilingan ye. Aku mau mengikuti Lasmini. Apa? Lasmini? Cewongnya pakai baju merah itu? Aduh, jangan deh. Itu Dedemit. Aduh, gilingan ye. Dedemit gundulmu. Dia wanita cantik yang pernah aku temui. Pokoknya, aku ingin dia menjadi istriku. Sekarang kamu pulang. Aku akan ketawangmang. Denmas, kemenang! Gilingan, Lasmini. Gara-gara ye. Denmas, Eke. Jadi buta mata, buta hati. Yalah, awas ya. Lasmini? Iya. Ternyata dia masih hidup. Sekarang ini dia mau memburu kita. Aku akui, kemampuan ilmunya sudah tinggi. Ini harus segera diberitahukan ke kanjeng Tumenggung. Apa? Tidak sebaiknya kita menyingkir saja. Aku lurah di sini, Murjiah. Dan aku akan menyambut Lasmini dengan senang hati. Apa tidak sebaiknya kita meminta bantuan? Mungkin sudah terlambat. Sudahlah. Kamu istirahat saja. Kita masih punya waktu untuk bersiap-siap. Siapa kamu? Namaku Arjuno. Mau apa kamu? Ya mau merampok kamu dong, Cahayu. Lawang daerah yang di sini ini daerah kekuasaanku kok. Besar cebol. Kau pikir aku takut? Kalau tadi aku bisa sopan, Cahayu. Tapi kalau sekarang, aku mau pakai kekerasan. Harta apa nyawa? Besar orang tidak bergerak.